Intro Assalamualaikum mam Kali ini aku mau share video Home tour Tuh baca komennya Coba sampe tertundaya 2 tahun Emang rencana buat home tour tuh Udah lama banget dari kayak awal-awal Awal-awal dulu kan Cuman tuh kayak Ya ampun aku tuh harus gimana Rumahku tuh kayak kapal pecah setiap harinya bingung Nah ini kemarin beres-beresin dulu Jadi videonya tuh pendek aja Udah capek beres-beres Jadi secukupnya aja ya Aku gak begitu ngerti bikin video home tour gimana Cuman ini halaman aku Itu ada carport sama halaman yang masih luas banget Aku taro tanaman Cuman ini masih berantakan karena belum sempet beres-beres Terus juga keliat di kaca mobil Aku gantungin beberapa tanaman Terus ini aku gantungin tanaman juga Pake bekas Apa sih gantungan baju yang gak aku pake Karena sayang Nah teras aku itu sebenernya udah dipakein Apa sih keramik semua Cuman karena agak licin Jadi aku tutupin sama karpet sintetis Karpet sintetis ini tuh bersihinnya gampang Tinggal disiram air Atau kalo kering bisa divakum Jadi bagian luarnya tuh macem-macem Ada karpet, ada batu, ada keramik gitu-gitu Nah ini bagian dalemnya Ruang TV sama ruang cucu dulu gak ada Itu tuh tanah Tapi aku tambahin ruangan Awalnya tuh aku sekat kan Pake yang kaca itu Terus terakhir kacanya aku pindahin Buat nutupin ruang cuci Ini tuh rumahnya gak yang seirama Atau yang satu tema gitu Gak bukan rumah yang dipikirin dari awal Pengen jadi rumah seperti apa Tapi cuman rumah biasa yang dibawaan developer Ditambahin dikit Terus direnovasi kalo lagi ada uang aja Isinya juga sesuai selera aku aja Gak yang harus gimana-gimana Sesuai selera dan sesuai budget Aku juga gak begitu melaksa orangnya kalo rumahnya masih bagus Masih nyaman Aku gak akan kayak renovasi atau apa gitu Karena sebenernya jarang punya tamu Ini ala-alanya aja Jadi ini ruang tamu Gak ada meja Ada sih cuman aku taro di tempat yang lain Ruang tamu ini tuh pake sofa bed Itu sebenernya bukan kayak gitu sofanya Sofanya udah rusak Jadi aku reparasi Kemarin sempet aku ceritain Aku reparasi dia jadi two tone Terus di pojok sana ada potrotan sama tanaman Itu tanaman artifisial Terus aku taro lukisan Udah simple aja Kayak gini sofanya Dan kayaknya cuman aku doangnya Naruh omari di deket kures di tamu Karena aku pengen utupin dapur Dapurnya terlalu terbuka Terus di depannya ada drawer Drawer ini isinya apa ya Isinya kayak kunci-kunci Terus kayak alat-alat pertukangan gitu sih sebenernya Terus ada itu apa ya Itu case handphone segala macem Gunting Ada vitamin banyak banget Ini punya papanya kai Terus ada aquarium Belum sempet dibersihkan Karena jadwal bersihnya hari minggu Terus di bawah juga ada kayak kain-kain gitu sih Nah ini lemarinya Isinya tuh kayak ada plastik Terus kayak ada Sebenernya ada koleksi-koleksi sesuatu aja Terus ini meja makannya Meja makannya Aku pake meja yang putih Terus kursinya abu ini lucu banget Pokoknya semua produknya ada di deskripsi ya Tetep dong jualan Ini tempat buat nonton TV Nonton TV Tapi sebenernya kita gak nonton TV TV tuh kayak panjangan aja Jarang banget nyalain Aku taruh beberapa buku itu di rak bukunya Rak bukunya aku beli disini Cuman ternyata ada di Shopee Kalau pengen beli nanti aku taruh juga linknya di deskripsi Terus disini juga ada sofa Aku sih yang sering duduk disini sambil kayak main handphone Atau kayak baca-baca buku gitu Nah ini rak bukunya Bukunya macem-macem Banyak buku kayak Ada buku aku juga Aku lagi kepengen baca-baca Terus ada buku-buku yang dari jaman dulu Masih ada Kayak dari jaman-jaman kuliah gitu Nah ini aku bilangnya kayak natural corner Karena dia dari kayu-kayu jati kan Meja TV-nya juga dari jati Aku suka aja warnanya Jadi rumah tanpa tema Pokoknya ini tuh sesuai selera Sesuai mood Sesuai budget tentunya Aku kan sering banget beli furniture yang kayak keginian gitu kan Yang yang bagus-bagus Bukan yang bagus sih Yang kayak layak putih atau apa Cuman kalau dibandingin sama furniture aku Yang bener-bener kayu solid Kayak ini kayu jati tuh beda banget Dia udah bertahun-tahun dia tetep kinclong gitu loh mam Nah di sebelah kanannya laundry room Itu tuh kacanya adalah rumahku aneh Itu kacanya tuh salah sih sebenernya Cuman yaudahlah yang penting rumahnya bisa dihuni Terus ini gak jelas banget Aku gak ngerti gimana sih isi suaranya Terus ini tempat cuci Ada mesin cuci Terus ada tempat buang airnya Terus ada lemari-lemari yang aku taruh ke pas kaki Terus ada lemari sepatu Sabun-sabunnya yaudah sih aku taruh di atas sana aja Karena kan kosong Aku nyucinya di dalam Terus itu mesin cuci Terus itu tuh jemurannya tuh ibu sama kakakku yang bikin Jadi dia kayak cari tukang las gitu buat bikin itu Menurut aku lebih enak sih Kalau dulu kan awalnya aku pake jemuran yang dilipet-lipet itu Kayak makan tempat Ini enggak sih Nah atasnya tuh cuman atap yang bening gitu Jadi panas Panasnya juga kalau gordennya dibuka Dia masuk-masuk ke dalam ruangan Jadi ini termasuk ruangan yang Yang paparan cahayanya tuh Banyak Terus ke kamar Ini ke kamar mainan Ini kamarnya enggak ditunggu Ada lemari Jadi lemari aku tuh cuman satu yang gede ini Sama nanti ada drawer aja Tempat tidurnya Enggak dipake Jadi yaudah biasa aja Terus aku taruh lukisan juga Lukisan tuh lukisan tangan Nanti aku taruh linknya di deskripsi Terus ini mainan-mainannya kai Terus itu lemarinya Aku pake trovasnya Ikea Bahannya tuh kayaknya particle board Cuman ini bagus sih Dia kayak nutupin Nutupin bahan kayunya itu tuh Dengan rapi Jadi enggak yang kayak Yang murah banget gitu Yang suka keliatan serbuk-serbuknya gitu Di kasur ada Enggak ada sih Di kasur ada selimut Terus itu Belakang kasurnya aku pakein headboard Ini lemari Ini lemari murahan juga Cuman dicat warna putih Jadinya lumayan gincong lah Terus ini ada lukisan-lukisan Karena ini kamarnya enggak ditungguin Jadi aku taruh Aku pasangnya fitres aja Enggak pake gorden Karena ribet Terus udah disini ada box Aku taruh box ini tuh Bekas baju-baju yang pengen aku Pre-love Pengen aku jual kembali Cua belum sempat foto Ini tuh boxnya bagus banget Kalau ini udah dijual Pokoknya harus beli Karena dia tuh bisa dilipet gitu Kalau enggak dipake Hemat tempat Nah ini pokoknya Mainannya Kai Sama mainan aku Di mainan aku Enggak mainan kita Ada sedikit buku Yang bisa dibawa-bawa ke kamar Terus itu juga ada kayak Storage putih itu Cingin stiker Terus ada benang jahit Gitu-gitu lembel Udah dirapi-rapiin Kayak gini aja sih Tapi ini tuh biasanya Enggak awet man Berapihinnya Besok juga udah berantakan Udah lah Sejam dari rapi Juga udah berantakan Terus ada perasotan Dan Dan mainan Blok Aku gak bisa buka-bukain ini Ya karena udah capek banget Terus ada kursi Ini kursi baru aku beli Kemaren Enak banget dudukinnya Aku lele sambil main handphone Atau baca bukit Enak banget Terus ini kamar tidur Gak ada apa-apa Di pojok sana ada meja Terus Kai Lagi berenang sih di luar Terus ini ada drawernya Gordiannya belum sempat Dipotong juga Masih kepanjangan Kayak waktu itu Sekarang tempat tidurnya Dipake divan Aku udah custom divan Ini meja nya sebenernya bisa dilipat Kemarin dipake WFH Tapi udah gak WFH Jadi yaudah ditaro disana dulu Karena gak tau Motor dimana lagi Ini kamar jendelanya gede Jadi terang banget Makanya kita tidurnya Di depan sini Nah ini drawernya Isinya macem-macem Aku cuma taro cermin rotan Di atasnya Terus ada laptop Mereka buku Terus box di atas itu Isinya body lotion Karena gak cukup Masuk di bawahnya Banyak banget body lotionnya Nah ini yang aku bilang Ini aku beli drawernya Particle board Tapi sumber jelek banget Bahannya Dia udah ngelupas-ngelupas gitu Jadi nanti mau aku coba Terus dia juga nyerep kan Kalau ketumpahan sesuatu Jadi nanti mau coba Aku tempelin PVC Yang tebel itu loh Stiker yang tebel banget Yang emang buat furniture Nah ini isinya adalah Skincare bajunya Terus ada jilbab Sama sarung bantal Gitu-gitu sih Ada atas sepatu Tempat tidurnya kayak gini aja Udah biasa aja Gak ada Gak ada keramaian apapun disini Ini tempat tidurnya Ada lacinya Ada dua laci Aku custom dua laci Aslinya empat laci Ini tuh pake kayu durian Tapi lumayan sih Terus itu aku taro selimut-selimut Nah ini dapurnya Yang gak jelas Aku beli kulkasnya udah lama banget Gak kepikiran Kayak Aku pengen dapurnya warna pink Jadi aku beli kulkasnya warna pink Enggak Aku cuma beli kulkasnya Karena menurut aku tuh Kulkasnya tuh paling bagus Di saat itu Terus juga dia juga gede Jadi aku beli aja warna pink Terus dapurnya Kemarin baru aku bikin videonya kan Aku renovasi Aku tempel sticker Biar dia kayak gak full color Gitu Aku lagi suka Aku suka Lagi suka yang colorful Gitu kayak Nyala Enak banget Seger Nah terus di depannya tuh Ada ambalan Ambalan itu sebenernya Dari lemari Lemari dapurnya Cuman dilepas Jadi dipindahin ke depan sini Pintunya masih bisa dibuka Kok kalo aku pinggirin Itu air minumnya Jadi rumahku tuh Bener-bener masih rumah Jaman dulu Yang barangnya banyak Enggak Gimana ya Aku gak bisa sih Barangnya sedikit Aku juga bingung Barangnya masih banyak banget Kayak Ya rame Gitu Udah di depannya begini Ada rak Isinya makanan-makanan Terus juga ada Goodie bag Goodie bag gitu Eh Jadi ini dapurnya Masih agak berantakan Menurut aku Besar atau kecilnya rumah Apapun itu Yang penting nyaman Yang penting bersyukur Karena gak akan pernah cukup sih Kalo kita gak bersyukur Lunas ya videonya Semoga videonya bermanfaat Sehat-sehat semuanya Terima kasih sudah nonton